ini adalah namlung ya temen temen ulatnya itu menonjol banget temen temen menonjol sangat menonjol ya temen temen urat daunnya ini kalau kita pegang seperti ini itu berasa kasar berasa kayak kasar kasar gitu kayak polusi tidur kecil kecil gitu keretek keretek ya seperti itu ini sangat berasa di tangan gitu kalau urat uratnya ini memang timbul ya lebih timbul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel day 28 official yang membahas sekitar pertanian dan perkebunan terutama pohon durian temen temen kali ini masih di edisi dirumah aja ya temen temen dirumah aja dan kesempatan kali ini saya akan membuat video yang sebenarnya itu terinspirasi dari komentar temen temen nah disini ada komentar dari temen temen kita salah satunya pak diko underscore otek ya saya juga beli online tapi beda sama jenis super tembaga atau cuma sih ragu saya padahal beli sudah mahal baik terima kasih pak diko ya nah begini temen temen saya akan berikan saran buat temen temen yang masih ragu atau kurang pengetahuan atau belum banyak tahu tentang durian super tembaga dan cuma sih ini karena memang belum banyak di masyarakat ya temen temen jadi temen temen yang ingin beli tapi kondisinya masih ragu saran saya yang perlu temen temen perhatikan yang pertama adalah usahakan beli langsung dari petani atau penjual bibit langsung dari bangkah itu yang pertama kemudian yang kedua coba ditanyakan review ya review atau rekam jejak di sosial media misalnya di Facebook di Instagram atau mungkin dia punya marketplace seperti Tokopedia Bukalapak Shopee dan lain sebagainya nah karena disitu kita bisa lihat testimoni kemudian temen temen ini yang menjual adalah langsung dari bangkah atau bukan dan disitu pasti ada testimoni oh ini baik dan lain sebagainya itu yang kedua kemudian yang ketiga kalian juga harus tahu bahwa seperti apa sih durian cumasi dan super tembaga karena kalian masih beli bibit ya yang paling mudah untuk kita ketahui adalah dan kita pelajari adalah dari segi daun ya temen temen ya dari segi daun nah ini saya sudah siapkan dua bibit super tembaga dan cumasi yang saya beli langsung dari bangkah langsung ya nah ini saya merekomendasikan salah satu penjual bibit dari bangkah yang bagus yang bibitnya bagus-bagus kemudian proses packingnya bagus kemudian dia juga tersedia di marketplace Facebook bisa Shopee bisa Tokopedia pun ada nah jadi gini temen temen nah ini saya beli dengan Mas Randy ya Mas Randy ini sudah di Facebook dan lain sebagainya sudah cukup terkenal nah mungkin kalau temen temen kenapa saya mempromosikan Mas Randy ada di video sebelumnya ini videonya nah jadi kalau di Mas Randy itu kita bisa atau mungkin yang baru pertama kali beli untuk lebih percaya dengan Mas Randy itu ada di Shopee ini dia kenapa di Shopee untuk temen temen yang pemula saya sarankan belinya di Shopee kenapa? kalau temen temen masih ragu di Shopee itu ada pilihan cash on delivery atau COD ya temen temen artinya barang datang baru kita bayar untuk temen temen yang baru beli pertama dengan Mas Randy kalau kurang yakin saya sarankan seperti itu tapi untuk lebih meyakinkan temen temen silahkan di cek di Shopee itu responnya atau review dari bibit yang sudah dikirim Mas Randy itu sangat baik ya temen temen nah ini salah satunya ini juga ya kemudian saya hanya ambil beberapa review dan ternyata review nya sangat baik temen temen pengiriman ke luar kota tiga sampai lima hari bibitnya masih bagus kemasan bagus kuat dan sampai di tempat pembeli itu masih sangat apa subur dan baik ya nah selain Shopee ini juga kalau temen temen punya akun Tokopedia ini ya nah temen temen yang mau lihat review juga di whatsapp atau foto fotonya ada di sini nah untuk nomor kontaknya Mas Randy saya sampaikan juga ya kalau ingin langsung Jabri yang mungkin sudah langsung percaya dengan Mas Randy atau mungkin lebih mudah lewat whatsapp ini dia nomornya silahkan dicatat nah jadi saya merekomendasikan salah satu penjual ya salah satu penjual yang baik menurut saya dan kualitas bibitnya pun baik saya pribadi merekomendasikan Mas Randy ini sebagai jalan untuk temen temen mungkin yang bingung untuk beli bibit super tembaga tidak ada dan cuman si bisa dilihat reviewnya beberapa marketplace yang saya sampaikan dan untuk yang temen temen baru transaksi dan ingin cash on delivery bisa di satu lagi sebelum kita masuk ke pembahasan bedanya durian daun durian cumasi dan super tembaga nanti di akhir kita akan sampaikan video cuplikan dari Mas Randy membuat packingan barang sebelum dikirim ke temen temen dan dan tambahan video dari saya bahwa bibit sampai dalam kondisi 4 hari sampai di depok dari bangka langsung sampai depok itu masih baik nanti videonya ada di belakang dari proses mas Rendi pengiriman kemudian saya terima videonya di belakang sekarang kita langsung ke sini ya karena judulnya ini adalah sini gak apa-apa ya promo sedikit kita langsung ke permasalahan perbedaan daun cumasi dan super tembak untuk sebelum kita lanjut untuk yang belum subscribe silahkan subscribe untuk yang suka dengan channel ini silahkan like dan share ke teman-teman untuk yang sudah subscribe terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini untuk ke depannya dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk saran dan kemajuan saya ke depannya untuk itu lanjut oke teman-teman kita langsung ke bibitnya ya ke bibit daunnya yang sebelah sini ini adalah cumasi atau namlung sedangkan yang sebelah sini adalah bibit super tembaga bangka nah kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu yang sangat mudah terlihat adalah dari bentuk daun ya teman-teman dari bentuk daun tidak terlalu terlihat perbedaannya teman-teman sangat mirip ya sangat mirip tapi kalau kalian perhatikan kembali cumasi itu lebih gendut ya panjangnya sama ini teman-teman panjangnya sama tapi cumasi lebih gendut lihat lebih gendut ya ini adalah cumasi lebih gendut sedangkan super tembaga dia lebih rapi lebih ramping lebih ramping ya meskipun panjang secara keseluruhan sama ya sama ya panjang keseluruhannya sama tapi dia ramping ini lebih gendut tapi tipis banget ya teman-teman ya tipis ya karena ini daunnya belum terlalu tua banget ini masih kelihatan belum terlalu pekat ini kalau sudah tua daunnya pekat banget ini itu yang pertama dari segi daun dari segi bentuk daun ada perbedaan sedikit ya meskipun tipis ini gendut ini kekar lah karena panjangnya sama berarti ini kekar ini gendut kemudian yang kedua dari segi warna dari segi warna daun dari segi warna daun sebenarnya kalau yang sama-sama tua itu gak terlalu terlihat ya itu perbedaannya tipis warnanya mirip-mirip gitu tapi ada juga masih ada perbedaannya sedikit karena ini yang durian super tembago belum terlalu tua ini sudah sedikit terlalu tua warnanya mencolok ya tapi lebih mencolok ya perbedaannya ya ini sedikit agak kuning-kuning seperti tembus seperti itu ya kalau kita lihat dari jauh semacam tembus ini gak ini gak tembus ini semacam tembus dari bayangan dari arah sana nah dari warna sebenarnya kalau sama-sama tua sebenarnya terlihat juga ini lebih gelap warna hijaunya lebih gelap ini lebih terang ya seperti itu kemudian itu dari segi warna tapi tipis ya memang tipis-tipis banget ini hampir susah diketahui kalau seperti ini mungkin agak susah diketahuinya oke kemudian yang ketiga dari segi urat-uratnya ya teman-teman dari segi urat-uratnya ini adalah namlung ya teman-teman ulatnya itu menonjol banget teman-teman menonjol sangat menonjol ya teman-teman urat daunnya ini kalau kita pegang seperti ini itu berasa kasar berasa kayak kasar-kasar gitu ya kayak polusi tidur kecil-kecil gitu keretuk-keretuk ya seperti itu ini sangat berasa di tangan gitu kalau urat-uratnya ini memang timbul ya lebih timbul kita lihat super tembaga super tembaga ya mana oke tidak terlalu timbul ya ini yang keintuan dikit ya tidak terlalu timbul uratnya ada tapi tidak terlalu timbul kita lihat tidak terlalu timbul dari segi urat oke kalau kita lihat sangat terlihat ya kalau ini tidak begitu terlihat tidak begitu terlihat ya kemudian berikutnya ini yang kalau ini kelihatan banget nih ini lihat jarak antara tulang rusuk ya apa tulang rusuk lah kita bicara tulang rusuk ini sedikit jauh ya teman-teman ini kesini sedikit jauh sedikit longgar akar tulang rusuknya sedikit longgar nah kita lihat ini cuma sih ya tulang rusuknya longgar tuh teman-teman agak longgar kita lihat super tembaga kelihatan ya oke kelihatan ya lebih rapat ya dari segi tulang rusuk atau urat-uratnya lebih rapat ya lebih rapat tuh oke lebih rapat dibandingkan dengan cuma sih cuma sih longgar-longgar ini lebih rapat oke perbedaannya memang tipis-tipis nah kemudian yang terakhir adalah belakang daun ya oke belakang daunnya seperti daun durian biasa ya coklat seperti biasa oke ini juga coklat tapi super tembaga lebih pekat ini sangat terlihat lebih pekat ya lebih pekat atau lebih coklat baik kita pegang dua-duanya itu gimana ini yang ini aja takut patah ini pelan-pelan ya nah yang di bagian atas adalah super tembaga super tembaga yang di bagian bawah adalah namlung atau cuma sih terlihat ya teman-teman ya dari sini sangat terlihat dari sini sangat terlihat bahwa warnanya lebih pekat lebih pekat yang super tembaga dibandingkan dengan cuma sih dari segi belakang dari segi belakang daun dia lebih coklat dibandingkan cuma sih oke sedangkan kalau dari segi luar ya lebih pekat yang super tembaga eh cuma sih nah ini bisa terlihat ya lebih pekat cuma sih kalau dari sisi depan kalau dari sisi belakang lebih pekat yang durian super tembaga oke kita ulangin ya teman-teman ya mudah-mudahan paham yang pertama adalah dari bentuk dia lebih gendut ya lebih gendut cuma sih dibandingkan super tembaga dari serat dari tulang rusuk atau serat-seratnya lebih terlihat ya lebih terlihat kemudian lebih halus lebih meling lebih mengkilap kalau kita dekatkan lagi urat-uratnya jarang ini lebih dekat ya beda ya ini lebih dekat ini jarang oke kemudian yang terakhir adalah dari belakang daun ya perbedaannya lumayan terlihat dari sisi belakang seperti itu teman-teman tapi kalau dilihat dari jauh perbedaannya sedikit ya teman-teman oke mungkin dengan video ini teman-teman sudah cukup paham terutama yang bertanya perbedaan durian cuma sih dan super tembaga atau teman-teman yang sudah membeli tapi bingung ini apa ya cuma sih super tembaga mungkin dengan video ini teman-teman bisa dapat informasi tambahan ya teman-teman ya untuk teman-teman yang lebih paham daripada saya mengenai bentuk daun seperti ini silahkan di komentar untuk dilengkapi informasi yang saya berikan di video ini seperti itu bagaimana teman-teman sudah sedikit bertambah pengetahuan tentang durian super tembaga dan cumasi dari segi daun mudah-mudahan iya ya teman-teman semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mengenai super tembaga dan cumasi dari segi daunnya nah jadi mungkin hanya itu sedikit informasi untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan selanjutnya silahkan komentar saja nanti akan saya bantu jawab dan untuk teman-teman yang mungkin lebih paham dibandingkan saya tentang perbedaan durian cumasi dan super tembaga ini silahkan tambahkan di komentar juga untuk melengkapi informasi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail lagi terkait durian super tembaga dan cumasi hanya itu sekian video dari saya wassalamualaikum sampai jumpa minggu depan selamat menikmati 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 selamat menikmati